Fight of Legends. Fast action game pertama di Indonesia. Download Fight of Legends sekarang juga. Gue akan anggap utang lo lunas. Asal. Ada asalnya. Lo mau kerjasama sama gue. Gimana? Mau kan? Bagaimana Johan? Kamu sudah pantau Indra? Gue sudah pantau Bang. Tinggal siap laksanakan perintahan dari Ibu Soekar. Lo semua nantinya ikutin Johan. Urusan Indra sudah gue atur semuanya dan gue set up seperti rencana Ibu Soekar. Kalau Indra punya hutang yang banyak sama lo Johan waktu di kampung. Nantinya hanya punya dua pilihan. Bayar hutang yang banyak sama lo Johan. Atau bekerjasama dengan Ibu Soekar. Kalian semua di lapangan ikuti instruksi Johan. Siap. Siap. Aman Johan? Aman Bang. Oke. Waktunya beraksi lo Johan. Oke Bang. Perasaan gue kok gak enak banget sih. Siapa yang ngikutin gue ya? Siapa sih mereka? Ngapain lagi ngikutin gue? Nah gue coba tuh. Oi! Jangan ngapur! Pak Johan. Pak Johan. Lu, lu kaget liat gue lu. Oh ampun pak. Ampun. Lu pikir lu bisa kabur dari gue? Hah? Lu kabur dari kampung lu. Bawa hutang yang banyak sama gue. Lu pikir gue diem aja? Pak. Saya. Saya bukan kabur dari kampung pak. Tapi saya. Saya bekerja disini pak. Saya janji pak. Saya cicil hutang-hutang saya pak. Tapi kalau bapak minta hutang saya untuk. Saya lunasih saya minta waktu lagi pak. Endak aja lu. Hutang lu udah lama gak dibayar. Terus sekarang lu mau bayar nyicil? Hah? Hah? Gak bisa. Lu harus bayar semuanya. Eh. Lu tau kan kalau gue lagi marah? Lu tau kan kalau lu harus ngikutin apa mau gue? Lu tau kan? Iya pak. Saya. Saya janji pak saya bayar. Saya bayar hutang saya pak. Kayaknya pak Johan gak main-main ini. Pasti dia kesel karena gue hutang sama dia. Terus gue kabur. Tapi gimana ini? Gue harus cari cara buat kabur secepatnya. Bahaya kalau sampai Nina nanti juga kebawa-bawa. Saya bayar. Saya bayar. Saya. Maaf Bu Bos. Waktu itu saya mengabaikan panggilan Bu Bos. Soalnya ibu saya kolaps di rumah sakit. Jadi saya harus mengurus dan menjaganya di sana. Saya gak peduli ya. Kamu liat. Liat wajah saya. Ini semua gara-gara kamu. Muka Bu Bos kenapa? Kok? Sampai begitu parah? Ini semua gara-gara waktu itu kamu cuekin telepon dari saya. Saya jadi kecelakaan. Dan akhirnya muka saya jadi seperti ini. Sekali lagi saya minta maaf Bu Bos. Saya gak nyangka kalau Bu Bos sampai kecelakaan begitu parah. Sudahlah. Yang penting sekarang saya punya tugas buat kalian semua. Saya mau kalian bantu saya untuk balas nilai. Ini semua ulah Aldebaran dan Elsa. Saya gak mau mereka baik-baik aja sementara saya seperti ini. Pokoknya awasi terus mereka. Apapun yang terjadi, infokan ke saya. Saya Bu Bos. Saya akan eksekusi sesuai permintaan. Aduh, gue lari kemana lagi ini? Gak mungkin juga ke kontrakan. Apalagi ke pondok pelita. Bisa jadi masalah nanti. Kalau sampai mereka tahu gue kelilit hutang. Gue harus sembunyi ini. Gue harus kabur dari Pak Johan. Alhamdulillah Pak Johan udah gak ada. Gue harus buru-buru kabur ini. Jangan sampai ketemu mereka lagi. Bagus, Johan. Bawa dia ke mobil. Wow. Belum pelan enak ya. Iyih. Aduh, sampai keringutan gini, Bu. Udah, pelatihannya udah cukup untuk hari ini. Udah capek. Waktu istirahat ya. Kan kakak juga puasa. Gak apa-apa, latihannya dikit-dikit tapi sering. Iya. Tapi makin kesini, makin bagus kok progresi. Makin bagus, makin, ah, mau tadi buka. Pintar. Iya. Istirahat deh, bawa anak-anak ke dalamnya. Iya, Bu. Udah, ya. Ayo. Montok, notok, notok. Tidak, dadah. Udah, dadah. Ayo, adek, let's go, adek. Ke kamar, ayo. Let's go. Adek. Let's go. Ayo. Oh, hai, sini. Let's go. Let's go. Let's go. iosaya ayo klok ayo 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 mandi,一个 dulu wul call inget, nii, dah wujud huju banget tentasnya mau ngobrol sebentar, boleh, boleh dong Tante saya minta maaf ya kalau saya lancang, tapi jujur saya khawatir dengan kondisi psikis tante sekarang. Jadi kemarin saya coba telepon Michi tante, menceritakan kondisi tante sekarang. Tapi tante tenang aja, saya nggak ngomong apa-apa lagi kok. Dan Michi sih menyarankan untuk saya bawa tante ke psikiater. Tapi ya saya nggak bisa maksa sih. Ya, kamu benar. Saya memang akhir-akhir terganggu dengan apa yang tante ceritakan ke kamu. Dan ya oke, tante juga pikir lebih baik tante menemui psikiater at least. Tante bisa sharing, tante bisa mengeluarkan. Anyway juga psikiater tante si dokter Andi itu kan sudah tahu riwayat tante. Jadi mungkin dia bisa memberikan masukan dan preskripsi obat atau apalah. Alhamdulillah kalau tante mau. Tapi sebelumnya saya udah ngecek. Ini maaf, saya udah ngecek-ngecek juga. Dokter Andi chat wallnya nggak bisa tante soalnya dia ada urusan di luar. Oh gitu. Terus sama siapa? Apa tante keberatan nggak kalau misalkan ke psikiater yang lain gitu? Ini rekomendasi dari Michi juga sih. Oh, Michi udah rekomendasi ya? Iya. Ya udah kalau gitu nggak apa-apa. Dokter Andi lagi sibuk ya? It's okay, it's okay nggak apa-apa. Ya at least kalau rekomendasi dari Michi tante percayalah ya. Insya Allah tante. Iya, oke. Yaudah kalau gitu kita pergi sekarang. Ya boleh. Yaudah tante tante phone Indra dulu ya. Ya moga-moga dengan ketemu psikiater bisa lebih banyak membantu tante ya. Iya bener tante. Ini Indra kenapa ya kok nggak diangkat? Dari tadi saya datang ke sini juga nggak ada Indra. Tante nggak ngelihat. Iya saya juga dari tadi belum lihat Indra sih. Ini juga ditelepon-telepon. Sebentar. Saya telepon. Ini kenapa Indra belum datang ya? Gini aja tante mending kita jalan sekarang aja. Saya aja yang nganterin nggak apa-apa kok. Bosen nunggu Indra. Gitu nggak apa-apa sama kamu. Yaudah nanti paling saya chat Indra untuk mungkin jemput kita lagi nanti atau apa-apa. Iya. Ini sekalian saya telpon Michi juga. Oke. Mau ngabarin kalau kita mau kesana. Yaudah oke. Thank you ya sah. Yes, sama tante. Maafin saya pak. Saya janji pak saya akan bayar hutang-hutang saya pak. Apa murut lu masih bisa dipercaya? Hah? Ini hutang lu. Beserta bunganya. Lihat. Ini bukan hutang saya pak. Utang saya nggak segitu pak jumlah ya pak. Ini hutang lu. Karena lu kabur nggak pernah bayar hutang. Makin lama makin lama makin banyak bunganya tau. Saya nggak akan pernah bayar pak dengan jumlah sebesar itu pak. Gue juga tau lu pasti nggak akan sanggup bayar. Tapi karena gue berbaik hati. Gue akan anggap hutang lu lunas. Asal. Ada asalnya. Lu mau kerjasama sama gue. Gimana? Mau kan? Oke. Lu harus ngelakuin perintah dari gue. Dan lu jangan coba-coba berkhianat. Mau kabur atau mau lari dari gue. Yang gue incer bukan lu aja. Melainkan istri lu yang bakal jadi tawanan gue. Apa? Apa? Gue udah tau istri lu. Dimana kerja istri lu gue juga udah tau. Paham? Lu takut kan? Jadi lu harus kerjasama sama gue. Daripada istri lu kenapa-napa? Iya kan? Hah? Oh! Iya, iya, iya. Bagus. Gue minta sama lu tolong balas dendamin gue sama keluarga Paldimaran. Terutama si Rosa. PELU Bagus Terima kasih.